Ini yang harusnya dilaporkan ini, orang kayak gini ini. Jauh ribuan kali lipat lebih banyak daripada ceritanya Eko Kuntaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun anda berada. Kemulai dengan Kabin Nusantara, saya doakan, semuanya kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin, ya rubbal alamin. Eka Lasan menjadi trending topic hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021. Mengapa? Karena cuitannya yang kurang ajar, cuitannya yang sangat provokatif, cuitannya yang rasis, luar biasa. Menurut hemat saya, cuitan ini jauh berkali-kali lipat, lebih sadis, lebih layak untuk dipolisikan yang bertimbang cuitannya Eka Kuntati yang dipersoalkan oleh orang yang mengaguh singa itu. Baik, seperti apakah cuitannya? Saya bacakan saja ini. Ini cuitan ditulis oleh Haikal Hasan pada tanggal 4 Juni 2021 kemarin berarti. Nih, dia mencuit begini. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa berkehaji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Subhanallah, Astagfirullahaladzim. Naudzubillah bin Thalik. Nggak tahu nih, orang kayak Haikal Hasan ini makhluk jenis apa ini? Kedengkian, kebencian, seutun, provokatifnya nggak pernah sembuh. Tapi nanti kalau ditanya, polisnya pasti ngeles. Bila nggak tahu. Tapi kalau tidak tahu, ya kucluk gitu ya. Kucluk, sekucluk-kucluknya. Nah ini tahun 2021. Kok bilang bahwa baru pernah dengar, baru pernah ada di NKRI, haji tidak boleh. 2020 juga sudah, nggak boleh kok. Dan itu bukan karena faktor NKRI, tapi karena kebijakan pemerintah Saudi. Nah kalau bukan otak yang kucluk, apalagi ini? Otak boleh nggak mau? Hai kalasan. Nih, kita bahas perkalimat nih. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Nah tahun 2020 kamu di mana, San? San, tahun 2020 kamu ke mana? Di gua, di gurun, sembunyi, tidak tahu fenomena haji di Saudi. Ini pandemi sudah setahun lebih. Kok kamu nulis begini? Lotakmu tuh udah nggak sadar apa gimana? Atau emang saking gobloknya kamu nggak tahu perkembangan sejarah, perkembangan apa yang terjadi di dunia ini? Ini 2021 kamu nulis. Kalau kamu nulis ini tahun 2019, Indonesia meniadakan haji, kamu bisa nulis begini. Ini 2021, San, utak dingosan, bahasa Banyu-Masanya begitu, utak kan jadang dengkul. Orang terima yang ngonoh, cejeli sadal weh. Orang patut sih ya, orang yang katanya jubirnya HRS, kelasnya begini ini. Loh, bagaimana yang lain yang ada di bawahnya itu? Astagfirullah. Ustadz ini, begini ini. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC, lebih sadis ini? Rasisnya bukan main. Ini memicu menulut kebencian orang yang tidak tahu, kerombolan pengikutnya, agar benci terhadap Cina ini, rasisnya bukan main. Bahaya sekali. Sangat berbahaya orang begini ini. Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Lagi-lagi, HRS itu punya kasus. Mengapa kemudian hari ini, masih disidangkan tegak kasus? Ada dugaan pidana. Seperti apa ya? Kamu ikuti sendiri. Hari per hari, detik per detik, mengapa HRS hari ini masih disidangkan, dan dikenai fonis. Zalam, zalim, 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 rezim, rezim. Apakah karena dana haji dipaksa dipakai, ini sutunnya bukan main kepada negara ini, kepada pemerintah, menuduh negara ini memakai dana haji, sehingga kemudian hajinya dibatalkan. Kurang ajar nih, kalau saya jadi menteri agama, pahali tampar mukanya, tampol itu. Serah peduli daripada membayakan jutaan, umat Islam di Indonesia terprovokasi karena jutaannya lebih baik kehilangan satu orang kayak gini ini. Zal kurang ajar kamu, San. terima, silahkan, terserah kamu kalau gak terima. Ini yang harusnya dilaporkan ini, orang kayak gini ini. Jauh ribuan kali lipat lebih berbahaya daripada cuitannya Eko Kun tadi. Allah ya karim, astagfirullahaladzim. Nah, kabarnya ini, karena cuitannya mendapatkan banyak sekali hujatan dari netizen. Ya, tentulah. Cuitannya kayak gitu kok dibiarkan. Kabarnya dihapus. Kabarnya hari ini dihapus. Hari Sabtu ini udah dihapus katanya. Silahkan di cek yang suka main Twitter nih. Beradanya haikalasan itu. Tapi, San. Ini era digital. Provokasimu udah di-retweet ribuan kali. Udah menyebar, udah di-retweet kemana-mana. Penghapusanmu tidak akan menghilangkan potensi pidana yang akan dikenakan. Siap-siap bacakan. Pak polisi, saya sangat merekumegasikan orang-orang begini ini. Untuk tidak dibiarkan. Lebih baik menangkap orang ini daripada membiarkan berakibat buruk, mempengaruhi, memprovokasi jutaan umat Islam di Indonesia yang bisa menjadi kacau, bisa menjadi saling pecah, saling berkonflik, gara-gara hasutan-hasutan yang sangat mengerikan ini. Ini orang sudah berkali-kali bermasalah dengan hukum. Bukan hanya kali ini saja. Beberapa hari yang lalu ketika ada insiden antara Laskar FPI dengan polisi pada saat penguburannya dia mengatakan mengklaim mencatut Rasul, mencatut Nabi, katanya arwah mereka bersama Nabi. Ini kan kurang-kurangnya dari penistaan agama yang sangat dalam menurut saya. Mencatut nama Rasulullah untuk kepentingan kelompoknya. Mengaku bertemu Rasulullah hadir di situ demi kepentingan kelompoknya. Ini kan pelecehan ini. Pelecehan terhadap Nabi. Ini pelecehan Nabi ya ini, ini. Mengaku-ngaku ngimpi bertemu Nabi untuk kepentingan kelompoknya. Faktanya kamu tidak bermimpi. Faktanya kamu mengaku di kantor polisi. Pada media katanya hanya untuk membombongin keluarga Laskar FPI yang meninggal itu. Itu kan kamu kan ngawur ngawurnya. Pelecehan itu. Itu aja belum di kasus, belum diproses kok. Pak polisi kenapa ini nggak diproses ini? Aduan ini. Ini makanya terus-terusan nggak sembuh-sembuh ini gobloknya orang ini. Allah ya Karim. Astaghfirullahaladzim. La khawla wa la quwada illa billahilaliladzim. Saudara-saudara ku sebangsa, astara ayat yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Saya kira sekarang Anda semua tahu bagaimana kelas kelompok ini, bagaimana kelasnya haikalasan ini. Nggak usah didengarkan, nggak usah terpengaruh. Biarkan polisi yang akan mengurus. Menurut saya ini. Lah orang otak begini kok nulis buku kayak apa hasil bukunya? Kalau diteruskan emosinya saya naik ini. Terima kasih. Saya kira Anda semua picak dan cerdas mengambil kesimpulan apa yang saya sampaikan. Qura'ala binya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.